Saya membawa atau mencatat tangan presiden, tapi yang jelas bahwa presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi, apalagi presiden dan wakil presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada presiden, kepada saya, yang intinya bahwa beliau apa yang menjadi perhatian untuk rakyat, yang perhatian untuk kepentingan masalah yang besar, yang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan. Tapi apa yang bisa diklarifikasi, apakah kamu dengar? Zilvia, terkait dengan hal ini selain dari Ketua DPR RI yang mengelak menjawab pertanyaan awak media terkait laporan dari Menteri SDM, tadi kami juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamza pun mempertanyakan apakah memang rekaman tersebut atau hasil pembicaraan yang sudah beredar ke publik ini, jangan-jangan, atau indikasi dari Fahri Hamza adalah dilakukan oleh pihak Freeport tersendiri karena ia pun cukup kaget dan mempertanyakan apakah memang benar transkrip atau hasil pembicaraan yang sudah beredar ke publik ini memang dilakukan oleh pimpinan Freeport dan Ketua DPR RI, Setia Novanto. Dan Fahri Hamza pun mengakui bahwa pihak Freeport sudah sejak tahun lalu atau di 2014 sudah mendatangi pimpinan Dewan terkait dengan perpanjangan PT Freeport ini dan terkait dengan laporan dari Menteri SDM yang sudah diserahkan ke MKD akan dilakukan verifikasi oleh tenaga ahli MKD yang rencananya hasilnya akan diserahkan atau akan keluar kepada publik 14 hari sejak dilakukannya laporan kemarin yang diserahkan oleh Menteri SDM. Zylvia Baik, Putri Luhmah melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta. Sementara itu Presiden Jokowi Baik, Putri Luhmah melaporkan dan Ketua DPR RI, Setia Novanto.